Bukan bertambah saudara ku seiman, berkurang, berkurang, bukan bertambah. Kita sedang berkurang, makin bertambah hari, makin berkurang masa kita di dunia. Harus disadari masalah ini, dan tidak boleh kita lalai terus-menerus. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dunia ini hanya tempat persinggahan saja, bukan tempat tujuan. Baginda Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadith yang suhi, Diriwetkan oleh Ahli Sunan, Ada apa aku dengan dunia ini? Perumpamaan aku dengan dunia ini seperti seorang musafir yang sedang penat dan capek. Lalu kemudian dia mendapatkan sebuah pohon di mana dia beristirahat sejenak, lalu kemudian dia pergi meninggalkannya. Dunia sebentar teman-teman sekalian. Tunggangi dunia ini untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Di akhirat kata Nabi SAW, kalau seorang umim masuk ke dalam surga, tidak ada capek. Tidak ada capek. Tidak ada gangguan orang. Tidak ada sedih. Tidak ada penyakit. Tidak ada buang air besar. Tidak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang dimakan ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, akan keluar dari bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Tidak ada lagi masa tua. Tidak ada masa anak-anak. Semuanya berumur 33 tahun. Dan semua laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam. 60 siku ke langit. 27,5 meter. Dan semua perempuan kembali kepada poster ibunya Hawa. 40 siku ke langit. 17,5 meter. Tidak lebih daripada itu. Dan tidak pendek, tidak tinggi. Jadi teman-teman yang pendek tidak usah khawatir. Ini cuma dunia. Sampai orang beriman pun tahu kalau ada orang lahir dalam kondisi fisiknya luar biasa. Matanya buta, telinganya, tuli, tangannya, kakinya semua putus. Itu kan? Itu tetap bagi orang beriman punya nilai. Karena itu cuma dunia. Begitu dia meninggal, jasadnya akan dimakan oleh tanah. Sebagaimana sabda Nabi SAW semua jasadnya akan dimakan oleh tanah. Kecuali tulang ekor kalian dan darinya Allah akan tumbuhkan kalian. Di akhirnya ditumbuhkan jasad yang baru. Itu yang akan hidup bersama kita di surga atau di neraka. Jadi ini cuma dunia sebentar. Untuk apa dikejar? Kalau misalnya ada seseorang, saya sering kasih contoh ini saya ingatkan kembali ya. Kalau misalnya ada seseorang difonis oleh dokter. Dokter mengatakan umur anda tinggal hari ini. Penyakit ini gak bisa sembuh lagi. Apa boleh buat? Sudah harus meninggal dunia. Seperti itulah. Lalu anda masih punya kesempatan untuk sholat. Atau misalnya anda ditangkap oleh musuh, ditawan dan sudah tidak bisa lagi buat apa-apa. Musuh akan membunuh anda. Anda yang masih dikasih kesempatan buat satu hal. Lalu anda punya kesempatan untuk sholat. Habis sholat anda dipenggal. Kira-kira bagaimana sholat anda? Tentu anda akan mencoba menjaga kekusuhan kepada Allah SWT. Harusnya kita tidak harus tunggu itu teman-teman. Kenapa malaikat maut jauh lebih hebat, lebih dasyat prosesnya dibandingkan dengan orang yang akan memenggal kepala anda itu. Kalau orang fasik, siapa tadi fasik? Muslim yang masih berbuat ma'asiat. Teman-teman hati-hati. Jangan kena mengandalkan sudah syahadat kemudian bebas berbuat dosa. Hati-hati. Fasik dan orang kafir proses matinya sama. Kata Nabi SAW, orang fasik dan orang kafir akan datang kepadanya tiga malaikat. Dua malaikat azab di kiri kanannya, satu malaikat maut dibunuh-bunuh kepadanya yang berkata, Hai jiwa yang busuk, keluar kepada kemurkahan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak berani keluar. Lalu malaikat maut menariknya dengan keras. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dirilitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras. Sehingga berantakan bulu domba itu. Keluar. Belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat azab. Dimungkus dengan kaya kafir dari neraka di bawah. Baru langit pertama gak dibukain pintu oleh malaikat. Lalu malaikat langit berkata, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wanaudhu billah. Kita ini teman-teman bukan ulang tahun. Seperti banyak orang melakukan dengan mengikuti acara-acara orang non-muslim. Merayakan ulang tahun. Kita ini ulang detik, bukan ulang tahun. Berdetiknya kita ini dihitung. Bisa detik ini kita bernafas. Suatu detik, dua detik setelahnya kita meninggal. Apa jaminannya? Coba anda melihat rumah sakit. Mana yang lebih banyak? Orang yang ada di dalam rumah sakit yang sedang dirawat atau orang yang lulal-lalang di pinggir jalan. Kita akan temukan lebih banyak orang yang lulal-lalang di pinggir jalan. Artinya lebih banyak orang yang meninggal tanpa sakit. Jadi kalau selalu mengkhayal. Nanti saya sakit. Masuk ICU baru meninggal. Itu keliru besar. Detik ini, di ruangan ini kita bisa meninggal. Saya pun bisa meninggal. Mungkin di ujung mesin ini tiba-tiba ada malaikat. Anda tidak lihat saya yang saksikan. Lalu dicabutlah roh saya. Apa yang orang akan katakan? Khalid Basalamah pernah cerama. Selesai. Pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana caranya saya tahu pasangan saya ini baik sementara saya tidak pacaran. Yang pertama adalah kata Nabi SAW. Lihatlah sesuatu yang menarik dari pasanganmu. Ini dulu disuruh kita lihat. Nazar namanya. Tolok ukurnya wajah dan telapak tangan. Jadi wajah itu adalah patokan dari kepala sampai ke pusar. Telapak tangan dari kemaluan sampai ke kaki. Makanya wanita dilihat wajah dan telapak tangannya cukup. Yang kedua, kenali keluarganya. Yang ketiga adalah lingkungan. Kata Nabi SAW. Seseorang sudah dengan agama temannya. Jadi kita boleh bertanya kepada calon pasangan kita. Kamu kalau weekend, kalau lagi liburan. Kamu kemana biasanya? Oh saya biasanya ke diskotik. Oh saya biasanya ke karaoke. Kita sudah bisa nilai. Oh hamil ini begini. Atau kalau dia bilang kamu kalau weekend kamu lagi kemana? Oh saya punya ibu yang tua saya bakti. Kalau saya kumpul sama teman-teman saya buat pengajian. Para salah pesawat itu berusaha menghindari dosa walaupun itu kecil. Dan kalau anda berusaha menjauhi dosa-dosa kecil. Maka secara otomatis anda akan jauhi dosa besar. Maka ini sebuah kaedah yang sederhana gitu ya. Kapan anda menyibukkan diri, meninggalkan dosa-dosa kecil. Nggak ini haram, ini nggak boleh, ini syubhad. Maka yang besar-besar anda akan lebih takut untuk mengerjakannya. Akan lebih jauh anda dari perbuatan dosa tersebut. Sebagaimana juga anda kalau sibuk mengerjakan ibadah amal-amal sunnah. Mengejar surat duha, mengejar surat qabdian, mengejar sholat malam. Maka sholat wajib anda akan terjaga. Karena anda yang sunnah saja anda jaga, apalagi yang wajibnya. Itu juga kalau dalam ibadah. Jadi kalau dalam kemaksiatan, kapan seseorang itu pekah meninggalkan dosa-dosa kecil. Ya, maka dengan sendirian mereka akan juga jauh dari dosa-dosa besar. Dan sungguh, Allah telah menurunkan kepada kamu dalam Al-Quran. Bahwa jika kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok. Maka janganlah kamu duduk berserta mereka. Jelas Allah larang, tapi kita seengaja duduk di situ mengatakan, Udah gak apa-apa kok, dia yang lakukan bukan saya. Sehingga mereka memasuki, atau jangan kalian duduk bersama mereka, jangan kumpul-kumpul di situ, sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain, atau meninggalkan pelanggaran agama tadi. Karena sungguhnya, jika kamu berbuat demikian, tentu kamu serupa dengan mereka, kata Allah. Jika ada orang gosipin orang, ada orang fitnah orang, ada orang lagi buat mahasiat, termasuk di acara perkawinan. Lalu kita ikut-ikutan, oh gak apa-apa, itu kan acara mereka. Enggak, kita berarti seakan-akan berikan dukungan. Tidak, kita harus berlepas diri dari masalah itu. Alhamdulillah ketemu sama Ustadznya langsung, yang punya restoran Ajuwaj. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Anah Bilisaputra. Ente? Antum dong, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Antum. Ya, antum ke mana? Kalau kamu antum. Ente. Tuh, emang. Ente aneh. Ya, ya, bisa aja di Pak Ustadz ya. Bisa aja kan, Tatiya. Tapi ini salah satu Ustadz, yang saya sekeluarga ngefans lah. Masya Allah. Saya sama Nagita, apalagi dengerin terus kajiannya. Kalau gue ngeliat di Youtube, Pak Ustadz, cerama-ceramanya. Pak Ustadz, tapi ini kan, suasana Ramadhan puasa nih. Ini saya pengen tanya aja. Saya nih, sejujurnya, sholat masih suka ada bolong-bolong. Tapi saya puasanya, puang terus setiap tahun. Kalau puasa, saya mah puang terus. Gak pernah kalah ya? Gak pernah kalah. Cuman, sholatnya aja nih. Masih bolong-bolong. Masih bolong-bolong itu. Sebenarnya gini ya? Enggak, enggak. Setiap... Saya nanya Pak Ustadz. Oh, ngomong naaf, Ustadz. Saya nanya Pak Ustadz. Bawah, ini jawab aja gitu loh. Pak Ustadz, maaf nih, Pak Ustadz. Mampir Pak Ustadz, bucahan. Jadi memang, iya. Memang rukun Islam kan ada lima. Semuanya wajib ya. Tetapi dibagi tiga lagi oleh para ulama. Ada yang wajib, tidak ada pilihan. Jadi kalau orang tidak melakukannya, itu bisa dianggap tidak muslim. Syahadat dan sholat. Jadi ini dua hal, tidak bisa ada toleransi. Kalau syahadat jelas, orang batalin. Misalnya dia bilang, saya murtad. Maka bisa batal keislamannya, kan? Sama dengan sholat. Kata Nabi S.A.W. Awal amal dihisap hari khamat adalah sholat. Kalau dia baik, maka akan membantu amal yang lain. Kalau dia buruk, maka akan rugilah dia. Dan perbedaan dasar antara muslim sama kafir adalah di sholatnya. Itu rukun Islam. Yang bagian pertama dari lima ini kan dibagi tiga lagi. Yang pertama yang wajib, tidak ada toleransi. Yang kedua, wajib tapi masih bisa diganti dengan hari yang lain. Kalau ada udhur syari'i. Kayak musafir, sakit. Wanita mungkin haid, menyusui, nifas segala macam. Tapi diganti hari lain. Itu adalah puasa Ramadan. Dan yang ketiga ada wajib, tapi ini seperti tanda kutip. Allah S.W.T. ingin menguji kita. Kita mau gak melakukan perintah agama. Karena ada bahasa bagi yang mampu. Zakat dan haji. Maka ini juga sebagai tanda kutip seperti tantangan. Ayo, nih, mau gak kamu kejar pahala lebih ekstra gitu. Kalau orang mengatakan, ya ini kan tidak wajib. Ya sudah, saya gak usah fikirin. Dia meninggal gak berdosa selama tidak wajib. Tapi dia kehilangan pahala.